Intro Berarti sebelum saya Subakir itu datang ke Tanah Jawa itu Bangsa Jin saja bisa berwujud seperti nampaknya manusia saat ini Terus kamu di Cilacap kan punya kerajaan Apa yang tugas pokok di sana kamu? Saya ini suka berperang Suka berperang Berarti di sana juga berperang kamu di sana? Kami berperang untuk mencari kekuasaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin asyadu ala ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma s'oli wa s'alima ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillah Saudaraku semuanya kita berjumpa lagi di channel youtube pada bukan akhir zaman Semoga kita semuanya khususnya para penonton diberikan kesehatan, keselamatan Dan juga tentunya rahmat kasih sayangnya Allah Dan kekuatan iman Islam sampai akhir hayat kita Amin amin ya Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillah untuk kali ini kita akan sedikit bergeser Yang kemarin mungkin konten-konten yang sebelumnya kita Ikut berjuang di Palestina Untuk kali ini kita juga sebagai intermezzo juga sebagai hiburan Boleh dianggap saja sebuah hiburan Karena kita juga mengonten kreator Tapi untuk kali ini kita akan mencoba Gali informasi Kali ini kita sebenarnya baru saja menjalankan Amalia rutinan yaitu sedang Seperti ngaji dan jikir solawat Kemudian dari saudara kami ini merasakan Gelombang energi yang berbeda dari biasanya Itu karena kita juga belum tahu sosok yang didalamnya ini siapa Yang membuat gelombang-gelombang getaran ini Sehingga kita akan kita cek lewat proses mediumisasi Namun sebelum ke proses mediumisasi Yang baru saja gabung di channel kami Channel pada bukan akhir zaman Silahkan subscribe terlebih dahulu Nyalakan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami Dan juga tinggalkan komentar, kritik, dan saran Ataupun informasi-informasi hal-hal goib yang lainnya Mungkin bisa kita ungkap juga mungkin di daerah Anda Ataupun mungkin di seluruh Indonesia juga boleh Request juga boleh Nanti bisa tinggalkan komentar Tapi juga mohon maaf kalau mungkin juga Mungkin permintaan dari saudara-saudara semua Juga belum bisa terpenuhi Karena juga memang banyak sekali Request-request dari saudara-saudara yang lainnya Juga belum termenuhi Karena memang kuota kami untuk Pembuatan konten ini juga sangat terbatas Jadi mohon doanya Biar kami juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan Dan juga jangan lupa untuk like-nya Dan share ke saudara-saudara yang lainnya Juga biar tahu bahwa Ada hal-hal mistis ataupun goib Yang memang menarik untuk diungkap Ke ranah Mungkin juga dalam bahasa dunia nyata Terima kasih untuk kali ini Kita langsung saja biar tidak terlalu lama Kita langsung ke proses mediumisasi Sosok goib yang ada di tubuh Mediator Yang terkuat bangkit Allah Yang sudah Tersambung Bisa berbicara bahasa Indonesia dengan jelas Dan mudah dipahami Pita suaranya tersambung Dan hanya kejujuran yang terucap Setiap apabila berbohong Setiap kata-katanya akan terpenggal Setiap anggota itu punya Dan akan meneteskan setetes derah pun Dengan siapa ini Main-main ketemang Pakai bahasa Indonesia Sesuai yang jelas Biar kami juga memahami Dan para penonton juga bisa paham Ada apa kok Ini dari mana aslinya kok Dari hutan Hutan mana Tepatnya di sebelah mana Berwujud apa ini Dari bangsa apa Raja Jadi kami yang berkuasa Di wilayah situ Iya Saya menunggu hutan Ini dari bangsa apa Kalau saya boleh tahu Bangsa C Bangsa C Sudah lama di sana Sudah ratusan tahun Berarti sejak sebelum Manusia mengetahui tempat itu Kamu sudah ada di situ Saya yang ada di sana dulu Saya dulu berasal dari daerah sini Maksudnya daerah sini Magelang Daerah Magelang Terus di sana memang diutas atau gimana Iya Pak Pergi dari sini Kenapa Pak Pergi Bangsa C Saat itu diusir Diusir Oleh siapa yang mengusir Wah Maksudnya Seorang dari negara Apakah Sesu Bagir atau siapa ini apa yang menjadikan mungkin seh subakir itu mengusir Anda saya jaman jauh ribuan tahun bangsa saya bisa mewujudkan diri ayahnya manusia yang memiliki wujud berarti sebelum saya subakir itu datang ke tanah jawa itu bangsa jin saja bisa berwujud seperti nampaknya manusia saat ini terus kamu di Cilacap kan punya kerajaan apa yang tugas pokok di sana kamu dua saya ini suka berperang suka berperang berarti di sana juga berperang kamu di sana kami berperang mencari kekuasaan kalau boleh tahu nama anda siapa mungkin nanti di daerah Cilacap kan juga tahu dengan hari Saryorjo Sasmito Saryorjo Sasmito mungkin ada tugas khusus di sana Apakah ada harta-harta peninggalan atau mungkin juga tidak ada senjata-senjata saya menjaga hutan di daratan saya menjaga hutan di daratan saya menjaga hutan di daratan peninggalan apa ini mungkin peninggalan kerajaan atau harta atau pusaka atau apa peninggalan raja-raja zaman jauh lebih khususnya apa ini bentuk barang atau bentuk apa kalau sebuah peninggalan raja berbentuk candi berbentuk candi itu sekarang masih tidak untuk wujud nyatanya atau mungkin sekarang hanya tinggal koibnya masih berbentuk batuan berarti kalau memang seumpama digali oleh bangsa manusia bisa menemukan candi itu pisau akan keluar sendiri pisau akan keluar sendiri luar anda sudah muslim belum? belum kalau dimuslimkan mau tidak? saya mencari orang yang bisa mengajak saya untuk menuju raja saya siapa raja kamu? berarti sudah siap? anda coba dilihat anda berhadapan dengan siapa saat ini? saya tahu saya tahu ya murid-murid murid-murid raja saya di alam manusia Allah yaudah sekarang baca sehata dulu ya biar sempurna ya ikutin kata saya tidak nanti alat Allah menyala di dadanya setelah sampai ke dalam Allah dibuka dadanya semua pengganggu-pengganggu atau yang menghalang-halangi untuk proses penyemurnaan masuk Islam saya minta diikat semuanya dengan rantai api neraka melingkar kuat mengikat tanpa sisa semuanya dibersihkan yang mengganggu Allah apabila ada perjanjian-perjanjian dengan iblis ataupun manusia ataupun semuanya diputus semuanya baik itu dari jalur bumi dari langit ataupun dari udara semuanya diputus semuanya Allah alami ikutin saya ya bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Asyadu Anna Anna Muhammad Rasulullah Lafad Allah Menyala di setiap titik-titik latifah Semakin menyala Tembus sampai dalam Tembus sampai dalam semua Benteng-benteng di dalam tubuhnya Jebol semuanya Lafad Allah menyala Semua Sempurna layaknya manusia muslim Sejati Ilmu ibadah Ilmu pengobatan Ilmu sihat masuk Iman Islam Masuk secara kafah Bisa membaca Ilmu-ilmu Syariat Satu sebuah Bandung Oke Sami-sami Dipon Rausnya Saat ini Gimana rasanya Sedih Berarti Berarti sekian lama Di sana Menunggu Sosok Pemimpin Akhir zaman Begitu Yang Saya Menunggu Tentang Kabar Yang Sudah Ada Sejak Dulu Bahwa Akan datang Bungim Bungim Kami Menjadi Penguasa Di alam Kamu Saya Sudah Menunggu Apa Ciri-ciri Pemimpin Sosok Sang Yang Nur Sahyan Yang Nirwana Ini Yang Kamu Ketahui Di alam Goib Tidak Bisa Kami Pastikan Terlihat Banyang Bayangan Bayangan Bilawan Jaya Terupa Energi Yang Bisa Menjadi Bertanda Membawasannya Itu Adalah Pertusannya Saya Langsung Terus Disana Kan Anda Mempunyai Sebuah Kerajaan Pastinya Kan Juga Punya Pasukan Juga Mungkin Juga Kekayaan Kekayaan Disana Apakah Dari Pasukan Itu Juga Siap Untuk Mengikuti Perintah Beliau Tak Dan Patut Bersama Beliau Semua Yang Menjadi Rakyat Saya Terus Untuk Mungkin Kan Di Sebuah Kerajaan Kan Juga Punya Kekayaan Mungkin Juga Emas Ataupun Pusaka Pusaka Yang Lainnya Itu Nantinya Akan Di Juga Akan Di Persembahkan Oleh Raja Juga Atau Bagaimana Apa Yang Kami Jaga Yang Kami Bawa Selama Ini Sudah Menjadi Kalau Seumpama Belum Sampai Waktunya Untuk Penyerahan Mungkin Ada Beberapa Oknum Manusia Yang Ingin Mengambil Secara Paksa Ataupun Dengan Persyaratan Persyaratan Tentu Apakah Bisa Itu Diambil Siapapun Yang Berani Mencoba Mengambil Walaupun Mereka Bisa Diberi Kesempatan Melihat Yawa Yang Akan Menjadi Taruhannya Jadi Bisa Diambil Ataupun Akan Dibunuh Oleh Bangsa Kalian Begitu Kami Siap Bertaruh Badan Terus Kalau Untuk Orang Yang Sudah Tertitipi Jadi Barang Itu Memang Sudah Wujud Kemudian Sudah Dibawa Oleh Seseorang Yang Memang Mempunyai Jalur Memang Itu Harta Memang Harta Amanah Untuk Beliau Semua Yang Membawakan Dikerakan Menuju Kesana Namun Jika Ada Orang Yang Seperti Tadi Mencari Kemudian Dia Mendapatkan Hasil Itu Semua Ulah Dari Bangsa Kami Yang Memanfaatkan Kehausan Nafsu Manusia Jadi Semua Harta Amanah Yang Memang Harta Harta Ibu Telah Milih Beliau Raja Kami Tidak Akan Pernah Hilang Tidak Akan Pernah Tertukar Kalau Seumpama Ini Kan Ada Seseorang Yang Memang Mempunyai Dari Keturunan Keturunan Memasrahkan Sebuah Harta Titipannya Kepada Anak Turun Kemudian Anak Turun Itu Menggunakan Untuk Hel Pribadi Apakah Bangsa Kalian Akan Menjaga Harta Itu Juga Semua Yang Dibelanjakan Akan Hilang Dan Semua Yang Sudah Berhujung Akan Hilang Kami Indra Indra Yang Ada Pada Manusia Berarti Harta Peninggalan Yang Mungkin Tersimpan Secara Goeb Kemudian Ditarik Atau Diambil Oleh Seseorang Itu Ada Kada Luarsanya Seperti Itu Mereka Yang Tidak Amanah Akan Mewah Tengah Sih Dari Hal Keburukan Mereka Dan Barang Yang Sudah Terwujud Apapun Sudah Dibelanjakan Ditukar Dengan Nafsu Mereka Akan Kembali Wujud Semua Akan Hilang Lagi Begitu Ya Mungkin Ada Pesan Pesan Buat Kita Semuanya Mungkin Saudara Saudara Kita Yang Baru Saja Menonton Mungkin Baru Tau Bahkan Ada Sebuah Harta Peninggalan Dari Leluhur Leluhur Memang Ada Seseorang Yang Memang Mempunyai Dahwarisnya Tidak Ada Kuasa Untuk Memberi Petunjuk Secara Langsung Kepada Manusia Tapi Biar Nanti Waktu Yang Akan Menjawab Semuanya Agar Manusia Bisa Memilih Sendiri Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Apakah Waktu Untuk Penyerahan Herta Warisan Untuk Sosok Raja Ini Sudah Semakin Dekat Atau Masih Lama Perkiraan Untuk Saat Ini Di Nusantara Ini Sudah Banyak Yang Terbuka Seperti Halnya Yang Saya Tunggu Saat Ini Karena Apa Yang Kami Jaga Sudah Mulai Terbuka Maka Saya Mencari Jalur Untuk Menuju Kepada Beliau Terus Ada Pesan Pesan Lagi Mungkin Untuk Kita Semuanya Khususnya Juga Para Penonton Saya Mau Meminta Maaf Kepada Semua Yang Ada Di Sini Saya Telah Mencinta Waktu Untuk Hal Ini Ya Ada Bapak Kami Maafkan Saya Mohon Ya Tapi Hal ini Yang Bisa Membuat Saya Bisa Kembali Menuju Kepada Kepada Beliau Ya Terima kasih Atas Informasinya Atas Pesan Dan Kesannya Buat Kita Semuanya Mudah-mudahan Ini Juga Menjadi Suatu Ilmu Juga Wawasan Ataupun Nantinya Juga Sebagai Bekal Kita Untuk Menuju Di Hari-hari Yang Selanjutnya Biar Kita Tidak Mudah Untuk Melakukan Suatu Tindakan Yang Mungkin Dikatakan Sembrono Begitu Terima kasih Atas Waktunya Silahkan Kembali Ke Tempat Asalnya Untuk Mengerankan Tugas Lagi Ya Semua Rakyat Saya Ikut Terharu Dan Menangis Ya itu Diajak Masuk Islam Semuanya Ya Di Daerah Situ Mungkin Masih Ada Raja Raja Atau Kerajaan Kerajaan Yang Yang Lain Bagian Anda Untuk Berjuang Nanti Mereka Akan Datang Setara Sendiri Oh Ya Malah Bagus Kalau Begitu Ya Tidak Apa-apa Mau Kerajaan Anda Ataupun Kesini Ataupun Delur-delur Yang Lainya Insya Allah Siap Semuanya Ya Ya Terima Kasih Silahkan Kembali Untuk Menjalankan Tugas Ke Tempat Kerajaan Saya Bami Terima Kasih Banyak Ya Sama-sama Salam Saya Untuk Semua Saudara Yang Ada Disini Oh Ya Terima Kasih Atas Salam Ya Dari Sas Mito Ya Silahkan Salam Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Demikian tadi Saudaraku Semuanya Proses Mediumisasi Kita Ternyata Yang Masuk Petubuh Mediator Adalah Sosok Jin Dan Juga Mempunyai Jabatan Seorang Raja Memang Asalnya Dari Sebuah Hutan Yang Ada Di Kabupaten Jilacap Dan Juga Emang Beliau Raja Tadi Menunggu Sudah Lama Kedatangan Sosok Pemimpin Atau Raja Mereka Yaitu Sosok Sang Yang Nur Cah Yang Nirwana Dan Untuk Disempurnakan Juga Yang Tentunya Untuk Masuk Islam Dan Beliau Pun Juga Menjaga Harta Amanah Untuk Diserahkan Kepada Beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Demikian Untuk Konten Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa Mengedukasi Buat kita Semuanya Juga Menambah Wawasan Ilmu Dan Yang Lainya Semoga Allah Ridha Dan Meridai Buat kita Semuanya Dan Dukung Terus Channel Kami Jangan Lupa Untuk Subscribe Nyalakan Lonceng Notifikasinya Like Dan Share Ke Saudara-saudara Yang lainnya Terima kasih Kurang lebihnya Kami mohon maaf Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Anjum Miz Beckas37 Kami你可以 Tuhan Kami Kami Kami